Maturian Ministri Doa kami kiranya anugerah kasih sayang Kristus Senantiasa merahmati dengan kekuatan, kesehatan, dan hikmat Tuhan Serta sukacita bersama dengan kehidupan keluarga terkasih Kini saatnya kita akan disapa dengan kebenaran firman Tuhan Mendahulnya kita sehati dalam doa Inilah kami ya Bapak, anak-anakmu Yang telah siap untuk disapa dengan kebenaran firmanmu di saat ini Tolonglah kami dengan rumuh yang kudus Sehingga dengan hikmatmu Setiap kami boleh dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan Dalam setiap lisan dan laku kami Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Bacaan Alkitab terambil dalam Kitab Kejadian Pasal 41 Ayat 45 yang menyatakan Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnat Paanea Serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion Kepadanya menjadi istrinya Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Demikianlah Sabda Tuhan Sahabat Maturia Ministri Apa yang membuat orang senang menonton acara seperti Indonesian Idol Master Chef X Factor? Selain ingin tahu siapa yang bertahan sampai akhir Yang menarik adalah bahwa pesertanya terdiri dari orang-orang biasa Mereka datang dari berbagai penjuru negeri beragam latar belakang, profesi, pendidikan, dan strata ekonomi Wajah mereka pun tak pernah dikenal sebelumnya Ibarat pepatah pasir di dulang emas pun didapat Demikianlah kompetisi-kompetisi itu membuat orang biasa Tampil keluar dan bersinar dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang sangat terkenal Tuhan pun mengangkat Yusuf dari tempat terendah Saat itu Firawan mencari seorang dengan kemampuan tinggi Untuk mengawasi produksi pertanian Mengumpulkan gandum dan nantinya Menyalurkannya secara tepat Ia menginginkan yang terbaik Saat Yusuf berbicara Firawan pun mengenalinya sebagai seseorang Yang penuh dengan roh Allah Pemuda yang baru saja dibawa keluar dari penjara itu Lalu dilantik sebagai pejabat yang wewenang tertinggi kedua di Mesir Dan diberikan tanda kekuasaan Bahkan nama baru kuno Mesir pun disematkan oleh Firawan Yakni Sabnat Panea Atau yang dikenal dalam bahasa Inggris atau Ibrani Kuno Disebut dengan Sabnat Panea Yang berarti Raja kehidupan dari zaman ke zaman Atau penyingkap rahasia Nama tersebut penunjukkan otoritas atau wibawa Atas pelantikan Yusuf Yang pada akhirnya juga Memperlihatkan bagaimana Yusuf Memang harus menyelamatkan Keterunannya dan juga bangsa-bangsa lain Selain itu juga Firawan memakaikan Yusuf kostum khusus Bagi orang-orang Mesir yang paling berkuasa Serta kalung kehormatan Yusuf akan naik kereta kerajaan Dan seorang petugas khusus akan menyuruhkan Abrek atau hormat Sebuah kehormatan luar biasa Bagi seorang yang berasal dari kalangan bawah Memulai hidup baru di hari ini Tuhan menginspirasi kita saudara ku Bahwa Tuhan sanggup Membuat orang-orang yang tak diperhitungkan Tampil ke permukaan dan membuat sebuah orang Menyadari keberadaannya Seperti Yusuf yang dalam tanda petik Ditarik keluar dari penjara Untuk menerima posisi tertinggi Meski telah menerima mimpi dari Tuhan Yusuf sendiri pun tak menyangka Akan menerima berkat sebesar itu Dimanakah posisi kita di saat ini saudara ku? Apakah kita merasa Tidak akan pernah menjadi seseorang yang lebih besar Dari diri kita hari ini? Jangan batasi kuasa Tuhan dalam hidup kita saudara ku Jangan pernah mengecilkan arti diri kita sendiri Meski mungkin di saat ini Anda dalam tanda petik Bukan siapa-siapa Akan tiba waktunya Bagi Anda Untuk tetap stand out Akan tiba waktunya Tuhan mengangkat dan memunculkan kita Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan Amin Sahabat Maturian Ministri Mari kita mengakhiri perlindungan ini dalam doa Syukur dan terima kasih ya Bapak Untuk anugerah kehidupan ketika kami dapat bangun dan bernafas Serta disapa dengan sabdamu Ia mengingatkan setiap kami Untuk tetap percaya dan berpengarapan Hanya kepada kuasa pengasihanmu Tolonglah kami Lindungilah kami Jagai dan berkati Perjalanan dan setiap langkah kehidupan kami Dan biarlah hanya rancangan Rencana dan kehendakmu yang terjadi dalam hidup kami Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin Saudaraku mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan sabar dan tekun Yakinlah Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tugas kita adalah Hanya percaya dan meyakini Semua janjinya pasti digenapi Tuhan memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya